bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channelnya review milenial dalam video kali ini saya bakal sharing kepada teman-teman bagaimana caranya membuat template di aplikasi ponto ya oke untuk membuat template ini teman-teman teman-teman jangan dulu membuka gambar ya tapi teman-teman sama tetap pilih yang icon gambar namun di sini teman-teman pilih yang flint image ya jangan yang image nah kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan template background yang sudah tersedia di aplikasi Ponto ataupun membuatnya sendiri misal menambahkan warna atau apa untuk backgroundnya itu bisa ya Nah kemudian teman-teman untuk menggunakannya tinggal tab aja tombol use ya seperti ini nah kalau misalnya teman-teman pengen disave itu bisa ya teman-teman jadi sama plain image kemudian misal kita buat template lagi pengen warna apa template nya itu diganti lagi dulu Nah kalau misalnya pengen disave biar teman-teman nggak perlu lagi membuat warna untuk background yang ingin teman-teman gunakan untuk project teman-teman itu tinggal save aja ya maka secara otomatis bakalan tersep nantinya bakalan teman-teman lihat di bagian plain image kemudian my template ya bakalan ada di sini Oke mungkin itu aja yang bisa saya kasih tahu kepada teman-teman semua semoga bermanfaat dan kalau teman-teman menyukai video ini langsung aja diklik tombol like subscribe comment dan bagikan videonya kepada teman-teman kamu yang lain sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati